Kentucky Fried Chicken, KFC Indonesia memberi dukungan secara personal kepada pembalap Formula One yang membela tim McLaren Stoffel Van Doorn. Dukungan ini sebagai bentuk komitmen KFC Indonesia yang ikut berperan di dunia motorsport dunia. Selama ini KFC Indonesia telah berkiprah di dunia motorsport melalui tim balap jagonya ayam di beberapa ajang balap kursi tunggal Formula. Dengan memberi dukungan kepada Van Doorn, maka logo KFC Indonesia akan terpampang di helm pembalap asal Belgia tersebut. Van Doorn memperkenalkan helm barunya pada Senin 26 Februari 2018 di sirkuit Katalonya-Barcelona lalu mengunggahnya di Twitter pribadinya at Van Doorn. Juara GP2 Series 2015 itu mengaku senang dengan dukungan KFC Indonesia yang diberikan kepadanya. Pembalap berusia 25 tahun ini mengaku memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Indonesia. Selain memperkenalkan helm barunya, rekan steam Fernando Alonso tersebut juga akan menjalani tes pramusim F1 2018 yang digelar 26 Februari hingga 1 Maret. Van Doorn akan menguji mobil McLaren dengan power unit baru yaitu Renault pada Selasa 27 Februari dan Kamis 1 Maret 2018. Alonso mendapatkan jatah mengendarai MCL 33 pada dua hari lainnya.